Teko protes aksi back PSM tendang kemaluan privat, Bali United gagal pepet puncak klasemen. Aksi tendangan kung fu back PSM Makassar, Hashim Kipu, terhadap penyerang sayap Bali United, privat Barga, mendapat perhatian sejumlah pihak. Terlebih wasit mengabaikan pelanggaran keras tersebut. Momen ini terjadi di menit ke-33 pada Laga Bali United kontra PSM Makassar di Stadion Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022. Berawal saat Rifat Barga tengah menggiring bola dan melakukan tusukan ke kotak penalti PSM. Setelah berhasil melewati back kiri PSM Abdul Rahman, Rifat Barga mencoba melewati hadangan Hashim Kipu. Sejurus kemudian, Hashim Kipu pun langsung menghalau pergerakan Rifat Barga. Namun Kipu bukannya menendang bola, tapi malah mengarahkan tendangan ke bagian pahlawannya hingga mengenai kemaluan Rifat Barga. Tak pelak, pemain asing Bali United itu langsung tersungkur meringis kesakitan. Akan tetapi, wasit Sigit Budianto yang berdiri di dekat tempat kejadian, tak meniupkan peluit dan malah membiarkan bola tetap bergulir. Hal ini pun menjadi sorotan pelatih Bali United, Stefano Cipura Teko. Ia menilai ini merupakan pelanggaran keras dan harusnya diganjar kartu dan penalti. Tak hanya kot Teko, banyak pihak yang juga menyoroti keputusan kontroversial wasit. Pasalnya, tendangan Kung Fu Kipu itu adalah murni pelanggaran. Potongan video aksi tendangan Kung Fu Kipu itu viral di media sosial. Dalam laga ini, Bali United harus kuas bermain imbang 2-2 melawan PSM Makassar. Hasil imbang ini membuat Bali United gagal menempel ketat Arema FC dan Bayangkara FC di posisi 1 dan kedua klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2021 per 2022. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!